hai 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 Allah ini istighfar rame banget penuh Hai anaknya itu monas itu monas ya jadi sini bisa melihat banget disini Jadi Ini nih apalah Bangunan yang baru ya Kemarin di Ada sedikit renovasi ya Renovasi disini Lumayan Kita mau Lataran sana ya Kita mau lihat lataran sebelah sana Itu rame banget Alhamdulillah Tadi kita Salat Tarawinnya hanya 8 dekantar di rumah Witernya Masalah Jadi Ya inilah suasananya Di stiklam kayak gini Enak banget ya Buat Sekedar Buat Nunggu berbuka puasa juga enak banget Itu Itu adalah Monas ya Itu Monas Dan Ini Istiqlal Jadi halamannya luas banget Makin Kesana makin sepi Tapi disitu rame banget Kesana Lalu lagi Ujung Ujung sana Terus Tapi kesana Lumayan capek ya Lumayan capek teman-teman Jadi Di bawahnya Di bawahnya Ini masih di lantai Pertama ya Tidak usah Satu dua Lantai dua ya Ini masih di lantai dua Di masjid istiqlal Saya gak tau nih Basemennya Katanya parkirnya di basement Tapi saya gak tau Tempat parkirnya Memang Keputusan saya parkirnya di luar Tapi parkirnya disitu juga ada Atau parkirnya Teman-teman Dulu saya pernah ke bawah ya Di bawah ini ada Banyak banget Ini ya Cuman Hampir Kalau gak salah Hampir di Seluruh lingkaran Istiqlal ini Itu tempat Uduk ya Tempat beruduk Dan Yang Ada di Bawah imam itu Bawah tempat Apa namanya Tempat imam Tempat Hutbah Itu Pas di bawah situ Kalau gak salah Dulu saya pernah ke situ Kebetulan dulu Bersama Apa namanya Salah satu Kiai yang Menjadi Apa ya Saya menyamperin Kiai dulu Kiainya dia Seperti Cerama Solat Jumat Dia pembawa hutbah Jadi saya di bawah situ Saya muter dari bawah Wah masuk-masuk Kelurung-lurung Sampai tempat Apa sih namanya itu Tempat Ya para imam Mutbah Itu ber Apa ya namanya Tempat Dia Nyampai Tempat istirahatnya dulu Sebelum Naik ke atas masjid Jadi Kayak ginilah Itu istiqlah Itu Tempat sholatnya disitu Tapi teman-teman Biasanya disini juga Dipakai Buat Sholat Jumat Eh sholat-sholat Kalau disana penuh Disini Pakai buat sholat Biasanya disini Dipakai buat Sholat Idul Fitri Kalau penuh banget Nah Dan bisa juga Kalau misalkan Bawa keluarga Ada anaknya Disini enak juga tuh Main Banyak juga tadi Yang bawa-bawa Anaknya Kayak Kayak di ujung-ujung situ tuh Dia ngaji sama Anaknya Ngajarin anaknya Ngaji Terus Sembari Bermain-main Gitu ya Ada yang Ngapalin Al-Quran Juga disini Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi di Ramadan Tahun ini Bisa Apa Kembali Menikmatin Suaswana Ramadan Di Masjid Istiqlal Yang Kemarin Kemarin Sempat Stop ya Sempat Di Apa Sempat Bukan di Stop juga ya Sempat Di Batasi Untuk Berjamaah Di Masjid Istiqlal Karena Salah satunya Virus Covid Dulu kan Tapi sekarang ini Insyaallah Masyarakat Dan Para Jamaah Juga Saya Lihat Tadi Banyak Tetap Menggunakan Masker Pakai Standar Protokol Covid-19 Jadi Insyaallah Aman Insyaallah Aman Disana Disini gak apa-apa Duduk Karena disini Bersih ya Disini bersih Jadi Enak Ada Anak-anak Lari-lari Kayak gitu Enak banget Kalau ada Bawa anak Kecil disini Waduh Betapa Sejuknya Disini ya Di atas itu Ada Langit Alaman Luas Ini luas banget Berapa hektare ya Di Istiqlal Supanya Luas banget Disana juga Saya mau Lihatkan Di Kamera Disitu Juga Ada Katedral Itu Katedral Tempatnya Ibadah Umat-umat Nasrani Kalau gak salah Kristen Protestan Disana Tempat Ibadahnya Kristen Protestan Disana Jadi Disana Kan Hanya Perbatasan Jalan Dengan Istiqlal Jadi Di halaman Istiqlal Maksudnya Jadi Sekarang Itu Udah ada Jalan Menuju Di bawah Di bawah Jalan Itu Udah ada Jalan Setapak Untuk Terhubung Langsung Kesana Kalau Misalkan Mau Parkir Jadi Masyarakat Apa Namanya Umat Beragama Dari Kristen Protestan Kalau Mau Parkir Di Istiqlal Boleh Dia Mau Beribadah Kesana Bisa Itu Tujuannya Kemarin Supaya Tidak Satunya Supaya Jalan Tidak Macet Enak Seru 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 Selam setiap ini hampir habis pulang kerja saya langsung ke istiqlal ini untuk tarawih rindu banget bener rindu suasana beribadah di masjid istiqlal ikonnya religi apa namanya ikon religinya bangsa Indonesia Indonesia itu di Jakarta tentunya ya salah satu ikonnya yaitu masjid istiqlal ini rame banget disini tempat biasanya disini tempat kayaknya tempat-tempat pengajian kayak gitu tempat-tempat pengajian karena halamannya luas banget jadi mau bikin acara pun dimanapun bisa ini badan pengelola masjid istiqlal di belakangnya tempat kemarin itu bangunan ini sempat ada kayak renovasi kayak gitu ya nggak tahu nah kalau dulu nggak ada apa namanya rumput-rumput ini nggak ada dulu itu rumput-rumput kayak gini nggak ada ya sekarang ada rumput-rumputnya terus lagi kalau lantainya sepertinya lantai dulu sini aku nggak ngeliat ada perubahan mungkin dulu emang ada yang lecet-lecet satu tapi ada kemungkinan nggak diganti semua ya hanya sebagian-sebagian ya lantai-lantai yang di halaman luar terus lagi apalah ya yang pasti di atasnya diganti di atasnya diganti terus apalagi ya halaman lebih banyak di halaman-halaman luar ya kayak halaman parkir kayak gitu itu ada ada renovasi ya halaman-halaman parkir terus saya tadi parkirnya disini jadi saya jalan di tempat apa ya ya kalau acara tinggal dorong-dorong bangun kalau mau keren banget desainnya bagus iya ini bagus-bagus dia pakai reflik jadi ini bagus kayak gini dia lem nah untuk melihat apa namanya monas disini ya yang lebih leluasa melihat monas ini jadi ini halaman bukan halaman depan ya halaman depan ya tuh ini kalau dulu semua pintu dibuka ya disini juga ada pintu dibawah ini di pintunya dibuka dulu itu ada air mancur air mancur itu selalu menyalakan ini ada namanya ya ini di tempat bermainnya anak-anak ini tempat main pursal juga tuh anak-anak tersedia juga tempat bermain ya disini oke nanti sempat di jalan kita lihatin halaman yang biasanya tempat anak-anak muda untuk berfoto-foto ria foto yang ya saya lihat di media sosial banyak sih foto-foto yang keren-keren ya oke kita lihatin dimana sih tempat mereka foto-foto sekalian saya mau kalau ini kita masih di review halaman ini ya gak semuanya di review jadi masih di halaman-halaman lantai dua ya itu banyak banget orang berfoto-foto terus ada juga yang apa ya menghapalin atau membaca Al-Quran disini Alhamdulillah kebanyakan keluarga ya bawa anak sini anaknya juga bisa bermain apa ya kembangkan keluarga ya bawa anak-anak muda tempat sport seperti ini apa namanya tempat foto juga disini banyak ya banyak apa namanya cewek-cewek yang foto juga banyak ya ada juga yang nge-vlog seperti saya waw mampir banget anak-anak ini baca ini baca kayaknya ya Tidak terbaca Ini tempat satu yang terlihat Oke Saya mau tunjukin tempat Wudunya dulu ya Tempat wudunya Ini saya turun tanda Kalau mau keluar langsung itu Kita mau keluar langsung situ Tapi kalau kita mau berwudu Di sini Saya mau tunjukin tempat berwudu dulu ya Nah tempat berwudu Kita turun ke bawah sini Nah disini teman-teman Disini juga ada Sedang ada acara vaksin gratis disini ya Kalau mau vaksin disini Juga tersedia ini di Istiqlal Nah untuk tempat berwudunya itu Nah ini sepanjang Hampir ke tangan itu tempat wudu semua ya Masjid Istiqlal Keren banget Yang saya lihat sih Kalau tidak Apa yang tidak dirubah ya Dulu seperti ini ya Tempat wudunya masih seperti itu Dan Tempat masuknya masih seperti ini Alhamdulillah Dan kita menuju ke luar Kita lihat tampak di luarnya Seperti apa Masjid Istiqlal sekarang Oke 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 Banyak banget Jarang disini Bersedekah Biasanya berfoto-foto ya Rame banget Disini rame banget Oke Kita mau lihat tempat Tempat spot-foto di sana Banyak lah tempat wudu semua Assalamualaikum 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 Jadi teman-teman yang saya bilang tadi di Tomas Apa namanya Salah satu tempat ibadah Masih Tempat ibadah Gereja katedral Gereja katedral itu yang saya bilang tadi Tempat ibadahnya umat Kretien Protestan Oke Kita lewatin jembatan Sekarang udah enak Alhamdulillah udah ada jembatan Kalau dulu gak ada jembatan Sekarang udah ada jembatan seperti ini Disini ya Contohnya disini Jembatan ini Ini tempat Kita menuju taman ya Tamannya Di Stikwal Oke Oke Pintu tamannya disitu Tapi saya tadi parkir di ujung sana ya Nanti kita kesana Saya mau liatin tempat orang Apa Berfoto-foto Ya disini Tempat berfoto-foto Terus spot-spot Tempat Baguslah disini Masjid kubanya gak Keliatan ya Disini taman-taman Disini taman-taman Tempat Tempat Spots Buku Foto Disana Jadi banyak Tempat-tempat Bagus Jadi Di belakang itu Bentar dulu Dimana Kemarin Nah disini Tempat Foto Disini Tapi Kubanya gak terlalu keliatan ya Kubanya gak terlalu keliatan Kemarin ada warna soalnya Ini Gak tau ya Ini bukan Ini Ini ya Apa ya Tempat air mancur gitu ya Disini Oke teman-teman Nah disinilah tempat-tempat Anak-anak muda Berfoto Terus Oh ini Ini basement ya Teman-teman Jadi ternyata Di bawah sini ada basement Tempat parkir Tempat parkir mobil ya Di bawah ini ya Oke Jadi teman-teman Kalau pintu ini Kebuka Terbuka Bisa langsung ke Taman Apa namanya Lapangan banting Nah disana lapangan banting Tempat biasa Saya melakukan olahraga disana Gitu Oke Seru banget Kita udah Sedikit review Tentang istiklal Hari ini Mudah-mudahan Menjadi Edukasi Yang gak Apa Belum sempat datang ke istiklal Minimal Tau lah Tempat-tempat Istiklal yang Halaman-halaman Istiklal Gitu Walaupun gak Secara detail Saya menjelaskan Tapi Minimal Sedikit ada gambaran Gitu ya Semoga Menjadi manfaat Semoga menjadi Ya Menjadi edukasi Buat Teman-teman semua Ternyata Ternyata disini Banyak juga orang yang Wisata Menggunakan wisata Disana Banyak Pakai mobil ya Berwisata Alhamdulillah ya Jadi Saya Diberi kesempatan Oleh Allah Subhanallah Tinggal di dekat sini Tinggal di tempat Berdekatan dengan istiklal Jadi Gak Jauh Gitu kan Kalau mau ke istiklal Alhamdulillah Gak jauh dari Imona Sejauh dari Istiklal Jadi bisa kesini Tanpa Ya Ya Semaunya Gitu lah Semaunya Jadi gak perlu Banyak Membutuhkan Banyak Biaya Untuk datang Ke istiklal Alhamdulillah ya Ya Mudah-mudahan Yang jauh juga Bisa Diberi kesempatan Untuk bisa Berkunjung Di istiklal Amin Oke Terima kasih Semoga menjadi Dukasi Dan Gambaran Buat teman-temannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi